Terdakwa penipuan Umrah Goldimik Salmina Kudus, Ziyuhal Laila Nova difonis 3 tahun penjara, Senin 30 Juli 2024 malam kemarin. Ratusan orang jadi korban penipuan terdakwa Ziyuhal Laila. Tampak seorang korban menangis saat menyaksikan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Mirisnya, pelaku justru berjogat usai putusan. Owner Biro Umrah Goldimik Salmina Kudus, Jawa Tengah, Ziyuhal Laila Nova dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Terima kasih. 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 Terima kasih.